Kak Yasmin, kalian juga harus menjaga diri kalian sendiri. Saat kalian menyelamatkan para korban, jangan lupa untuk menjaga diri kalian juga. Putri berusaha membangkitkan semangat timnya, dan dia juga berharap kakak David dapat mendengarkannya juga. Yasmin dan yang lainnya sibuk menyelamatkan orang, dan putri juga tidak membuang waktu. Dia menyiapkan alat desinfeksi dan siap merawat pria yang terluka itu. Pertama, dia membersihkan luka pria itu secara menyeluruh. Lalu, dia mengoleskan obat pada lukanya dan membalut lukanya. Prosesnya sangat lama, tapi dia sama sekali tidak sabar. Ketika dia sibuk, dia mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan orang. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan kakaknya David. Situasi di pihak Gavin juga sangat tegang. Bangunan yang runtuh juga telah menghancurkan sekelompok personel pencarian dan penyelamatan. Oleh karena itu, jumlah personel SAR semakin berkurang dan korban luka semakin banyak. Tim medis panik karena kekurangan tenaga. Meskipun semua orang bekerja keras, tidak ada yang mengeluh kelelahan. Ketika Bapak Presiden terus bekerja sepanjang malam seperti orang lain, semua orang merasa terhibur. Sepanjang malam, semua orang terhibur untuk tetap waras. Ketika sudah terlalu lelah, mereka dengan santai akan mencari tempat kosong untuk beristirahat sejenak. Semua orang peduli dan tidak ada yang menghakimi. Setelah istirahat sebentar, mereka bangkit dan terus membantu. Saat mereka berhasil menyelamatkan sebagian besar korban, langit berubah cerah. Mungkin, sehabis gempa dan gempa susulan, langit selalu tampak suram. Apalagi sepanjang waktu itu sedang gerimis, sehingga cuacanya sangat buruk. Semua orang bergiliran istirahat selama satu atau dua jam, tapi putri tidak. Dia ternyata energi dan termotivasi, sehingga dia tidak merasa lelah meskipun terus bekerja. Yasmin beristirahat sejenak. Saat dia bangun, dia melihat putri masih bekerja. Dia menjadi khawatir dan berkata, Guci kecil, kamu telah bekerja sepanjang malam. Pergilah tidur siang. Bahkan jika kamu tidak bisa tidur, tutup saja matamu sebentar. Kamu akan merasa lebih baik. Kak Yasmin, aku tidak lelah. Aku tidak lelah sama sekali. Putri tersenyum dan dia mengambil handuk hangat untuk menyeka wajah pasien yang lebih tua. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Lebih baik, jauh lebih baik. Anakku, terima kasih. Wanita tua itu menangis saat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia menangis karena dia melihat orang-orang yang dicintainya meninggal di hadapannya, dan dia terharu hingga menangis oleh orang-orang muda yang merawatnya dengan penuh kasih. Jangan khawatir, tolong istirahat lebih banyak. Aku perlu memeriksa pasien lain. Oke. Putri menjaga semua orang di tenda. Dia menyapa mereka dan berbicara dengan mereka dengan penuh. Kasih sayang. Sehingga pasien lanjut usia merasa sangat dikasihi dan diperhatikan. Anak muda, kamu harus istirahat sebentar. Jika kamu kelelahan, kami akan mengkhawatirkanmu. Wanita tua itu sangat peduli padanya. Putri tersenyum manis dan berkata, Jangan khawatir. Gadis kecil, keluarlah sebentar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tuan Presiden muncul di pintu masuk tendanya. Dia datang menemuinya secara pribadi. Putri kecil, apakah dia memanggilnya seperti itu lagi? Dia memberi tahunya sebelumnya bahwa dia punya nama. Dia bukanlah Putri kecil sembarangan. Namanya Keisa Putri, dan dia bisa memanggilnya Karen. Jika dia memanggilnya Putri kecil lagi, dia akan kehilangan hak istimewa untuk memanggilnya Keisa. Dia ingat apa yang dia katakan dengan jelas, dan tidak akan pernah melupakan kata-katanya. Dia sebaiknya tidak berpikir bahwa dia sedang bercanda dengannya. Tuan Presiden, apakah itu Tuan Presiden? Presiden tiba-tiba muncul di depan mereka, dan para korban yang terluka di dalam tenda begitu bersemangat, hingga mata mereka berkaca-kaca. Tuan Presiden, terima kasih telah datang untuk menghibur semua orang. Tuan Presiden, terima kasih karena kamu secara pribadi telah mengambil alih pekerjaan darurat dan bantuan, dan bekerja dengan sangat efisien sehingga banyak nyawa terselamatkan. Tuan Presiden, kamu benar-benar Presiden yang baik. Kami belum pernah melihat Presiden seperti kamu yang mau bekerja bersama kami. Ketika Pak Presiden tiba, semua orang tercengang. Bapak Presiden hanya ingin berbicara dengan Putri, namun akhirnya dia harus memeriksa para medis juga. Putri berdiri di samping dan dia diabaikan. Sebelumnya, semua orang begitu baik padanya, seperti dia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, tampaknya mereka lebih menghargai Tuan Presidennya, karena dia tahu bahwa dia sedang dikesampingkan, Putri diam-diam menatap tajam ke arah Gafin dan berjalan keluar tenda. Mengapa mereka memandangnya seperti itu? Dia jauh lebih menarik dan manis daripada Tuan Presiden mereka. Namun, begitu dia datang, semua orang mengabaikannya. Dia cemburu, dia tidak iri pada mereka yang selamat, tapi pada kakaknya, David. Dalam pikirannya, negaranya selalu lebih penting daripada dirinya. Meskipun dia berjabat tangan dan berbicara dengan para medis, Gafin hanya bisa melihat mata putri. Dia memperhatikan setiap tindakan kecil yang dia lakukan. Setelah dia pergi, dia juga segera keluar, tetapi dia tidak melihat putri kecil itu. Di mana, dia bertanya pada kedua pengawalnya yang berjaga di depan pintu. Tapi ketika kedua pengawal itu mendengar pertanyaannya, mata mereka tampak bingung. Di mana, ada celah dalam pertanyaan Pak Presiden. Apa yang dia tanyakan? Apakah dia mencari sesuatu atau seseorang? Pak Presiden menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka tidak tahu siapa atau apa yang dia maksud. Bagaimana mereka tahu apa yang dia tanyakan? Saat dia melihat betapa bingungnya para pengawalnya, Gafin hanya memikirkan satu hal di benaknya. Dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayakan urusan pribadi kepada pengawalnya, karena mereka jelas tidak terlalu peduli. Ketika Gafin melihat sekeliling, dia mendengar cibiran tajam dari samping. Dia mendongak dan melihat gadis itu berdiri di samping, dan menertawakannya. Dia menghampirinya dan bertanya, ada apa? Apakah kamu tidak marah lagi? Dia bahkan tidak memandangnya dan mengabaikannya. Dia berbalik dan terlihat sangat arogan. Putri kecil, ikut aku. Dia berbicara dan berjalan di depannya. Setelah beberapa langkah, Putri kecil itu berdiri diam dan tidak bergerak. Sepertinya dia masih kesal padanya. Dia berbalik dan mengulangi. Putri kecil, ikut aku. Dia mengabaikannya, tapi dia sangat sabar dan menunggunya. Dia membuatnya marah hari ini dan melukai perasaannya. Dia tidak akan keberatan dengan perlakuan diam kecil darinya. Siapa yang kamu panggil Putri kecil? Jika dia tidak memanggil namanya, dia tidak akan pergi bersamanya. Tapi, langkah kakinya hampir di luar kendalinya, dan dia sangat ingin pergi bersamanya. Kamu masih muda dan kecil. Jika kamu bukan gadis kecil, lalu siapa lagi? Dia memandangnya dengan cermat. Pakaiannya bernoda dan wajahnya kotor, yang semakin menonjolkan matanya yang besar dan cerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dan berkata, ikuti aku. Dan dia mengikutinya. Bahkan jika dia tidak menariknya pergi, dia akan tetap mengikutinya. Tangannya begitu besar, sehingga bisa dengan mudah memegang pergelangan tangan mungilnya. Di hari hujan ini, ini adalah pertama kalinya dia membuatnya merasa hangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat padanya. Dia benar-benar ingin merangkak kepelukannya dan membiarkan dia memeluknya. Selama dia memeluknya, penderitaan dan rasa sakit yang dia alami selama ini akan segera hilang. Tapi saat dia mendekatinya, dia berhenti lagi. Saat ini, dia bukan kakaknya David. Mungkin dia merasakan ada yang tidak beres. Gavin meningkatkan cengkeramannya sedikit dan memeluknya lebih erat. Apa yang salah? Dia menggelengkan kepalanya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia takut jika dia mengeluarkan suara, dia akan menangis. Putri, dia bertanya, dia masih diam, dan Gavin tidak bertanya lagi. Namun, bagaimanapun caranya banyak orang melihat mereka sepanjang jalan, dia tidak melepaskan tangannya. Sepanjang perjalanan, tak satupun dari mereka berbicara. Dia baru setelah mereka mencapai tenda dia berkata, saya meminta seseorang menyiapkan air hangat untukmu dan baju ganti baru. Ambil dan cepat ganti bajumu, dan aku akan menunggu di luar. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax